Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat di bulan puasa ini. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang pengendalian penyakit tanaman. Nanti diharapkan teman-teman dapat memahami tentang aplikasi pengendalian penyakit tanaman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurrohim dari NIM 076. Nama saya Windri Pitriani, NIM 040. Nama saya Winirevika Angraini, NIM 041. Nama saya Indorohani, NIM 55. Nama saya Erika Utasoid, NIM 64. Nama saya Muhammadis Wijamzam, NIM 72. Nama saya Yuyun Sukmawati, NIM 085. Oke, langsung saja. Mari kita ke materi yang pertama. Pengendalian penyakit tanaman merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang diusahakan. Dengan pengendalian penyakit, maka dapat memaksimalkan penggunaan lahan pertanian secara optimal, guna mendapatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, dan bahan baku industri yang meminta terus semakin meningkat setiap waktu. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomis yang diakibatkan patogen yang menyerang tanaman. Next. Oke, jadi pengendalian penyakit tanaman ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama itu pengaturannya seperti apa. Yang kedua pengendalian secara kultur teknisnya seperti apa. Lalu yang ketiga varietas tahan itu seperti apa. Next. Nah, di sini itu cara pengendalian penyakit tanaman itu mengikuti empat prinsip. Yang pertama ekskulasi patogen, di mana tujuannya itu adalah mencegah masuknya patogen ke wilayah yang masih bebas patogen. Terus yang kedua eradikasi patogen itu dilakukan untuk memusnahkan, menghilangkan, atau mengurangi banyaknya patogen dari tempatnya berada yang berada dalam tanah permukaan atau bagian tanaman di dalam sel, alat pertanian, dan tempat penyimpanannya. Nah, yang ketiga proteksi inang yang rentan. Proteksi perlindungan tanaman rentan terhadap penyakit dilakukan untuk melindungi tanaman dari kemungkinan terjadinya infeksi oleh patogen. Nah, yang keempat itu resistensi inang, karena inang itu tidak sama seperti manusia dan hewan, kita tidak bisa vaksinisasi. Nah, kita bisa menjadikan jenis patogen sebagai pembawa gen ketahanan atau dengan menggunakan bahan nabati untuk menghindari serangan faktor atau virus yang menyerang tanaman. Nah, dari empat prinsip tersebut, ada strategi dan tekniknya masing-masing. Pada prinsip eklusi atau pencegahan, ada strategi prohibisi atau larangan dengan teknik karantina, strategi intersepsi atau menghalangi dengan teknik uji kesehatan tanaman, strategi eliminasi atau penghapusan dengan teknik seretifikasi dan disinfeksi. Yang kedua, prinsip eradikasi atau membasmi memiliki strategi removal atau pemindahan atau penghapusan dengan teknik pemeriksaan perkebunan atau kebun buah. Strategi yang kedua, yaitu eliminasi atau penghapusan dengan tiga teknik, yaitu membinasakan inang alternatif, pemeliharaan organisme antagonis, dan meniadakan makanan pokok. Dan yang ketiga, ada strategi destruksi pembinasaan, yaitu dengan teknik kimia api dan pengerjaan tanah. Prinsip yang ketiga, yaitu proteksi atau perlindungan. Memiliki dua strategi, yang pertama adalah mencegah infeksi dengan teknik penggunaan fungisida. Strategi yang kedua, menghilangkan infeksi dengan teknik modifikasi lingkungan dan modifikasi cara bercocok tanam. Yang terakhir, ada prinsip resistensi atau ketahanan, dengan dua strategi, yang pertama mengembangkan tanaman tahan dengan teknik seleksi hibridikasi dan iradikasi. Yang kedua, ada strategi proteksi dengan teknik mengurangi virulensi. Yang pertama, pengaturan dengan karantina tumbuhan. Tujuan karantina tumbuhan adalah mencegah pemasukan dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Pelaksanaan karantina tumbuhan di Indonesia telah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan. Next. Yang kedua, ada pengendalian secara kultur teknis atau kultural control. Pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif. Dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian kultur teknis yaitu pengurangan kesesuaian ekosistem, sanitasi, penghancuran atau modifikasi inang, dan habitat pengganti. Pemerjaan tanah, pengolahan air, gangguan komunitas penyediaan, berkembangnya penyakit, pergiliran tanaman, pergiliran lahan, penanaman serempak, penetapan jarak tanam, lokasi tanaman, dan memutuskan sinkronasi antar tanaman dari penyakit dan penyakit. Di sini ada metode pengendalian bulma. Yang pertama ada pengolahan tanah, yang kedua ada pengaturan pola dan jarak tanam, yang ketiga ada pergiliran tanaman, yang keempat ada penyiangan, yang kelima ada penggunaan tanaman penutup tanah, yang keenam ada penggenangan, dan yang terakhir ada penggunaan mutu. Oke, yang pertama yaitu pengendalian tanah, di mana pengolahan tanah merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kulma secara kultur teknis. Pengolahan tanah yang tepat akan menyediakan media tumbuh yang baik bagi tanaman dan mematikan kulma yang sudah tumbuh, serta menemukan biji-biji kulma yang dorman. Selain itu, pengolahan tanah dapat mencegah perkembangan resistensi populasi kulma terhadap herbisida, mengurangi ketergantungan terhadap herbisida, dan menunda atau mencegah peningkatan spesies kulma tahunan yang sering menyertai dan timbul bersama dengan pengolahan konservasi. Yang kedua, ada pengaturan pola dan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam ditujukan untuk memposisikan tanaman dalam keadaan berkompetisi minimal antar sesamanya, sehingga dapat memanfaatkan unsur hara dan cahaya sebaik-baiknya, dan tanaman mampu bersaing dengan kulma. Jarak tanam akan mempengaruhi intensitas sinar matahari untuk mencapai bagian yang mempengaruhi fotosintesis pada tanaman, termasuk kulma. Jarak tanam yang terlalu lebar dapat memberikan keleluasaan bagi gulma untuk tumbuh dan berkembang pada barisan tanaman. Sedangkan jarak tanam yang terlalu rapat akan mampu menekan gulma, tetapi akan mempengaruhi produksi untuk tanaman tertentu karena dapat mengakibatkan kompetisi intraspesifik. Pergiliran tanaman atau crop rotation. Pergiliran tanaman secara ekologis dapat mencegah adanya dominansi spesies gulma atau kelompok gulma tertentu pada daerah pertanaman budidaya. Pola tanam berpengaruh terhadap komposisi gulma. Pada pola monokultur, dalam waktu yang lama menunjukkan komposisi gulma yang lebih rendah dibandingkan dengan pola tanam rotasi. Perubahan pola tanam dari monokultur jabung, tumpang sari jabung, atau kakao hingga menjadi monokultur kakao menyebabkan jumlah jenis gulma berkurang dan komunitas gulma cenderung didominasi oleh paspalum konjugatum. Oke, selanjutnya itu ada penyiangan. Penyiangan gulma merupakan keindakan pengelolaan gulma dan juga untuk mengurangi atau menjelangkan adanya komposisi antara gulma dengan tanaman budidaya. Penyiangan gulma didasarkan keadaan fase pertumbuhan gulma. Penyiangan yang tepat baiknya dilakukan pada saat pertumbuhan aktif dari gulma. Penyiangan yang dilakukan sebelum gulma memasuki situasi generatif dapat menjaga pertumbuhan dan penyelitian gulma melalui disi Oke, kita coba penelolaan gulma di dalam tanah. Oke, kita coba penelolaan gulma dan penyelitian gulma di dalam tanah. Yang kelima, penggunaan tanaman penutup tanah atau legum cover crop atau LCC. Tanaman penutup tanah yang biasa digunakan adalah jenis tanaman kacang-kacangan atau leguminose karena pertumbuhan tajuk cepat, sehingga cepat menutup permukaan dan dapat digunakan sebagai buku hijau, sehingga menyeburkan tanah dan mencegah terjadinya erosi. Jenis leguminose yang biasa digunakan sebagai tanaman penutup tanah adalah kalopogonium musonoides atau CM, kalopogonium serellum atau Sisi, centrosoma bubesen atau Sipe, dan puerera javanica atau Pije. Ada juga sifat penting yang diperlukan bagi tanaman penutup tanah. Next. Yang ke-6 ada penggenangan. Pemandangan dengan cara penggenangan biasa dilakukan di ala persembahan penutup tanah. Ada beberapa jenis gulma yang sensitif tidak tahan terhadap kondisi yang erut, akibat penggenangan sehingga dapat membataskan percambalan dan pertumbuhan gulma, dan bahkan menyebabkan gulma mati. Penggenangan menyebabkan kerusakan gulma melalui hambatan proses respirasi di daerah perakaran akibat perkurangnya oksigen di daerah perakaran. Namun, beberapa jenis gulma memiliki toleransi terhadap penggenangan, sehingga tetap mampu tumbuh dengan baik pada kondisi yang tergenang. Next. Next. Yang ke-7 ada penggunaan mulsa. Ada dua jenis mulsa yang dapat digunakan untuk menutup permukaan tanah. Yang pertama itu mulsa alami yang berasal dari bahan limba atau sisa proses tanaman, seperti jerami, serbuk gergaji, limba hasil pertanian, dan yang kedua ada mulsa buatan yang berasal dari bahan ini buatan seperti hasil industri plastik yang digunakan untuk menutupi permukaan tanah. Pemberian mulsa ini dapat menekan pertumbuhan gulma, serta memberikan berbagai efek positif bagi tanaman. Beberapa mempahat dari penggunaan mulsa diantaranya untuk menekan pertumbuhan gulma, memperbaiki sifat fisik tanah, dan memperkecil produktasi suhu tanah. Mulsa dapat menaikkan suhu tanah, mengurangi terjadinya erosi, mempertahankan tata air tanah. Mulsa alami juga dapat menambah unsur hara ke dalam tanah setelah mulsa tersebut lapuk atau bucu, dan memperbaiki sifat biologi tanah. Yang selanjutnya yaitu tentang varietas tahan. Jadi varietas tahan itu merupakan sifat tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman lainnya. Di sini itu nanti di tingkat populasi hama yang sama dan keadaan lingkungan yang sama, berdasarkan susunan dan sifat gen, ketahanan genetik dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada monogenetik, yaitu diatur oleh satu gen. Yang kedua itu ada oligogenetik yang diatur oleh beberapa gen yang saling mengungatkan satu sama lain. Yang ketiga adalah poligenetik, di mana ketahanan diatur oleh banyak gen yang saling menahan, dan masing-masing gen memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap biotip hama. Next. Varietas tahan pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT, organisme pengganggu tanaman, tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian kultur teknis, yaitu pengurangan kesesuaian ekosistem sanitasi, penghancuran atau modifikasi inang dan habitat pengganti, pengerjaan tanah, pengolahan air, gangguan komunitas penyediaan bergembangnya penyakit, pergiliran tanaman, perkiraan lahan, tanaman serempak, penetapan jarak tanam, lokasi tanaman, dan memutuskan sinkronisasi antar tanaman dan penyakit. Next. Jadi ketahanan genetik itu dibagi atas dua, yaitu ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Untuk ketahanan vertikal itu sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, biasanya diwariskan oleh gen tunggal atau hanya sejumlah gen kecil. Yang kedua, relatif mudah diidentifikasi dan banyak dipakai dalam program perbaikan ketahanan genetik. Yang ketiga, biasanya digaitkan dengan hipotesis gen for gen dari flor. Yang keempat, menghasilkan ketahanan genetik tingkat tinggi, tidak jarang mencapai imunitas, tetapi jika timbul biotip, baru maka ketahanan ini akan mudah patah, dan biasanya tanaman menjadi sangat rentan terhadap biotip tersebut. Yang kelima, biasanya menunda awal terjadinya epidemi, tetapi apabila terjadi epidemi, maka kerentanannya tidak akan berbeda dengan kultifar yang rentan. Kemudian yang kedua adalah ketahanan horizontal. Ketahanan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, biasanya memiliki tingkat ketahanan yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe ketahanan vertikal, dan jarang didapat imunitas. Yang kedua, diwariskan secara poligenik dan dikendalikan oleh beberapa atau banyakan. Yang ketiga, pengaruhnya terlihat dari penurunan laju dan perkembangan epidemi. Yang terakhir kesimpulan, yaitu pengendalian penyakit tanaman dapat dilakukan dengan empat prinsip, yaitu eksklusi atau pencegahan patogen, eradikasi atau pembasmian patogen, proteksi atau perlindungan inang yang rentan, dan resistensi atau ketahanan inang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami. Tetap stay aja di rumah, dan sekian presentasi dari pengendalian penyakit tanaman. bisa ditanyakan tentang apa yang perlu ditanyakan di bawah kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.